Halo guys, selamat datang kembali di Manbro Gaming Channel, di mana pada saat ini gue mau kasih tau manajemen diamond, ya walaupun sebetulnya ada gak valid sih, maksudnya ada gak validnya tuh karena gue juga top up dikit tapi ini mungkin lebih yang ke low, middle low spider, ya yang mirip-mirip gue jadi ini langsung aja ya, ini kontaknya sebelumnya middle low itu ya, balik lagi ke kemampuan masing-masing ya, pokoknya ini gue di VIP segini main udah kurang lebih hampir 1-2 bulan, jadi balik lagi ke kemampuan masing-masing ya ini maintain buat orang yang middle low, apakah free to play bisa? ya bisa, cuman tetap ada gapnya ya, gak semuanya bisa akurat, ya pertama, kalau kalian, ah sorry, sebelum lanjut dulu jangan lupa buat top up di soulsid, dan tiap kalian top up jangan lupa masukin referral kode Manbro Youtube, karena ada potongan kalau pake kode, ya simple itu aja, jadi masukin top up, di deskripsi di bawah udah ada, bisa via WA, bisa via discord ya, set di bawah aja langsung, nanti jangan lupa ngomong referral kodenya Manbro Youtube biar ada potongan haki ya, oke langsung aja siap, ngisi, dimasukin terus guys, ya biar gak lupa, dibiasakan aja oke, langsung aja, disini karena manajemen diamond pertama, kalau kalian event kalau kalian merasa diamond kalian kurang, dan mungkin buat orang-orang yang kayak gue ya karena gue itu paling gak suka diamond tuh habis, atau di bawah 5000 jadi gue selalu gak pernah ngejalanin tom, kecuali ada event contohnya, kalau arena aman ya, karena gue top up only, jadi aman karena arena cuma kepake 600, kalau ini kepakenya kan banyak ya nah ini salah satu contohnya tom, tom ini gak gue jalanin selama gue gak butuh diamond contohnya yang elf, elf ini diamondnya ngasih diamond paling banyak ya kalau yang lain lebih ke itu sih, walaupun kayak fragment epic, terus scroll, terus scroll stone, ini scroll stone-nya gigitan banget sih jadi ya, elf jadi paling, bener-bener yang paling dijaga ya ini contohnya, kita jalanin ya gak dilihat BP-nya jauh kan, ya karena gue gak pernah jalanin guys ya, jalaninnya biasanya rata-rata buat abyss atau pemakaian diamond baru kemarin sekali ya, yang event pemakaian diamond ya dan ini masih terbilang gampang menurut gue dan ini posisinya, kenapa lulu ditaruh depan, karena lulu gue runenya defense dan, eh, runenya, sorry, runenya HP tapi, sub statusnya ada defense, physical resistance, ada speed 10 juga jadi ya, memang dibuat taruh depan aja dan dia mati juga ngasih energi, yaudahlah ya bisa cukup ngetank kok guys, di depan soalnya ya, bintangnya menutup, karena energi rubo balance disini ya, bintang-bintangnya rata-rata bintang 10, bintang 11, 12 jadi, seperti ini ya hasilnya, ya jadi, diamond managementnya dari sini dari Tom terus, otomatis juga Monly ini gue liatin, Monly jadi balance, gitu-nya terus dari itu aja sih terus ada Cave Abyss dari Explore juga ada diamond, cuman gue biasanya ngambilnya yang ngincer, yang obor karena ini lagi busuk banget biasanya gak sebusuk ini ya ini bener-bener busuk hari ini biasanya dapatnya lebih lumayan guys kalau kalian bisa diamond, diamond diambil boleh tapi kalau gue lebih mostly cari obor karena obor itu menurut gue yang paling mahal satunya itu kurang lebih 50 guys ya gampangannya jadi, banyak kan nah, terus gue biasanya untuk event ini itu diamondnya ngeburnnya sesuaikan dengan kemampuan kira-kira sih lebih tepatnya kalian yang paling tahu kemampuan kalian jadi gak ada patokan yang pasti gak ada patokan pasnya ya semesuaikan dengan kemampuan kalian ada yang suka diamondnya sampai habis terus top up aja ya, ya, tula ya selatan siapa ya terus kalau kalian free to play dan low kayak gue ini gue top up biasanya gue habisin gue gak pernah habisin gak hanya risk gak pernah dibawah 5 ribu kecuali waktu awal-awal main sekarang gak pernah karena gue paling gak suka diamond itu di bawah 5 ribu jadi biasanya gue maintain main, ya dan ini gue liatin sedikit kalau gue top up apa yang gue top up gue gak hardcore guys menurut gue gue low tapi ya balik lagi ke kalian ya ya dolpin atau apalah gue sikat yang atas doang kayaknya gak ada kalau ada rezeki berlebih top up ya bisa cuman kayaknya enggak dalam waktu dekat ini ya dan dengan kondisi kayak gini gue bisa ngambil ini di luar poin 50 ribu ya dan ini masih ada waktu ini dibikin besok masih ada sekali lagi jadi udah pasti gue bisa ambil zagrako dan next gue antara mau ngambil ini sol atau solina nanti lihat si con ya nanti di konten selanjutnya mungkin gue udah nge-burn ya karena ini obornya masih belum gue pake dan ini gue pake dulu ya kali lagi oke kali lagi burn nah gak ada ya ini sebenarnya udah konyol sih sebetulnya kayak kita nge-burn tapi gak dapet apa-apa ini sebetulnya udah konyol ya guys ya tapi kita coba sikit lagi aja gak apa-apa kalau masih song gue berhenti udah satu dah ini lebih lanjut dari ini tandanya kalian cukup tajir itu aja sih baik lagi kemampuan ya guys gue jarang lebih dari itu ya karena ini masih ada lagi jadi nextnya bakal kita burn tapi kurang lebih dari manajemen diamond itu aja jadi dari monly dari tom mana nih dari tom dari tom tower of souls juga ya pokoknya semua yang dapet diamond itu pasti gue tabung gak bakal gue jalanin kalau gue bener-bener butuh buat menjaga biar kalian gak nafsu itu aja sih sebetulnya arena udah gak pernah nge-burn terus tori dan ini gue nge-burn 3 kali biasanya seratus ini masih gue makan ini gue makan aja ini dimakan buat apa karena resource guys ini udah gak bisa berhenti sih itu harus gue burn but dari dulu main idol pasti gue burn gak mungkin gak ya itu VIP kan masalahnya itu ya memberi waktu karena itu paling mahal gak ada lawannya ya udah selainnya itu aja guys gak ada apa-apa lagi oke jadi sebagai penutup kita buka-buka tipis-tipis oke gak apa-apa gak apa-apa ya void bagus ya semua hero yang ada di bishop itu bagus dan ini beberapa poin sudah gue tukerin ya guys ya udah gue tukerin ini semua dari arena sangtum terus dari yang abyss ini kayaknya gue satu lagi bakal tuker dolu cos karena dolu cos dua itu bisa bintang 15 tapi nih gue lagi mikir apakah gue perlu ngambil salah satu dan ini kayaknya enggak karena gue mau fokus di dua ini oke itu aja untuk seputar management next konten gue bakal abyss jadi itu aja dari gue jangan lupa buat-buat di source ID dan masukin referral kode matbro youtube tinggal klik tinggal set aja matbro youtube itu nanti orangnya juga tau ya oke itu aja guys dari gue semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching video next video salam matbro